Intro Hey guys, welcome to Daily Screen Setelah sebelumnya kita diperlihatkan realitas dari Marvel Zombie, Persona Killmonger, dan juga Strange Supreme Di episode 7 ini kita kembali diberikan kejutan dengan fokus ke karakter dari Partitor Di dalam realitas alternatif ini, kita akan melihat perubahan besar yang terjadi dari karakter-karakter yang ada di sekeliling Thor Di sini, kita dibawa ke situasi di mana Odin tidak pernah membesarkan Loki Raja Asgard itu mengembalikan Loki ke Frost Giant, dan Thor sejak kecil sudah hidup seorang diri dan tidak ada Loki sebagai pembuat onar Di sampingnya yang membuat ia menjadi pribadi yang sangat dewasa seperti di versi Love Action Karena menjadi pewaris utama dan juga dimanja, membuat Thor ini tidak memiliki rasa tanggung jawab dan selalu bersenang-senang sepanjang hidupnya Nah makanya, Thor di versi ini disebut dengan Partitor Karena jelas, kerjaannya hanya parti melulu Ada banyak sekali karakter-karakter film Thor yang hadir di What If episode 7 ini guys Selain Loki, Thor, dan juga yang lainnya, ternyata ada juga karakter-karakter Guardian of the Galaxy Serta Captain Marvel yang hadir menjadi rival dari seorang Partitor Pengisi suara dari episode 7 ini juga banyak sekali karakter-karakter asli yang memperankan karakternya di versi live action Salah satunya ada Chris Hemsworth, Natalie Portman, Kate Dennings, Tom Hiddleston, Clark Gregg, Kobe Smulder, Frank Grillo, dan juga Samuel L. Jackson Setelah menyacakan What If episode 7 sampai akhir, ada banyak sekali easter egg dan juga detail menarik yang kita temukan dari episode ini guys Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja inilah dia What If episode 7, Breakdown? Let's go! Di scene pembuka dari episode 7 ini kita diperlihatkan mobil fan dari Jane Foster yang digunakan untuk meneliti alien terkhusus untuk Thor dan juga Asgard-nya Uniknya mobil fan ini masih sama bentukannya dengan mobil fan yang versi live action di film Thor tahun 2011 Dan juga, tujuan dari Jane Foster ini tetap sama yaitu mengetahui keberadaan dari Thor dan juga Asgardian Dan di sini, ternyata ia benar-benar bertemu dengan orang-orang yang selama ini ia teliti Di scene selanjutnya, kita melihat Thor dengan Bifrost-nya langsung mendarat ke tengah kota Las Vegas Sambil mengatakan kata-kata ancaman seperti yang Loki lakukan di film Avengers Namun berbeda dengan Loki, di sini Thor tidak mencelakai mereka Melainkan, justru mengajak warga setempat untuk party bersama Pertanyaannya, mengapa Thor bisa ke bumi? Karena memang sudah dijelaskan di filmnya Karena bumi adalah salah satu planet kecil yang jauh dan juga terpencil Dan salah satu planet yang di luar jangkauan dari pandangan Heimdall Sehingga, Thor bebas melakukan apa saja di planet ini Di scene selanjutnya, masih di scene ketika Thor datang dengan Bifrost-nya Nah, di sini kita sempat melihat ada warga setempat yang menggunakan kemeja nanas kuning mencolok dan juga lucu Nah, kemeja ini ternyata menopakkan referensi untuk sutradara dari Thor, yaitu Taika Waititi Kemeja nanas kuning mencolok ini memang sempat viral digunakan oleh Taika Waititi Baik di lokasi syuting dan sebagainya Dan juga, kalau di versi Love Action sempat hadir Kemeja ini digunakan oleh Cox ketika ia sedang bermain game bersama dengan Thor Masih di momen-momen mendaratnya Thor ke bumi Di sini ketika Thor mendarat ke bumi Di samping kanan dan juga kirinya ia ini ditemani sebagian besar karakter utama dari Asgard Di sana kita bisa melihat ada Lady Sif dan juga The Warrior 3 Tampaknya, meskipun di realitas ini Warrior 3 dan juga Lady Sif tetap menjaga Thor meskipun ia ikut party di dalamnya Setelah itu kita bisa melihat bagaimana penjelasan dari The Watcher tentang Loki dan juga Thor Dari penjelasan The Watcher ini kita jadi tahu kalau Odin tidak pernah bermusuhan dengan Frost Giant Dan mereka bahkan hubungan mereka sangat baik Bahkan setelah perperangan terjadi di sini Odin menyerahkan kembali Loki ke ayah kandungnya yaitu Frost Giant Dan sampai sekarang bahkan hubungan mereka masih sangat baik Disinilah titik dasar perbedaan antara versi Live Action dengan versi What If episode 7 ini Di dalam realitas ini Thor benar-benar kesepian dan mencari cara untuk selalu membuat ia merasa ramai Sehingga wajar saja ia selalu berpesta dan juga membuat keonaran di mana-mana Di scene selanjutnya kita melihat bagaimana ritual dari Odin Sleep Dimana Odin Sleep ini merupakan tradisi dari tidur panjang Raja Asgard Di versi Thor 2011 ketika Odin tertidur Disinilah waktu Loki mengambil kendali kekuasaan serta menghasut Thor Nah kalau di versi ini Loki tidak ada dan hanya ada Thor dan juga Frigga ibunya Jelas dengan tidak adanya sosok Loki di adegan ini Sehingga membuat Thor ini langsung memimpin Asgard setelah Frigga pergi dengan urusannya sendiri Beralih ke adegan selanjutnya ketika adegan Thor berbicara dengan Lady Sif soal rencana berpestanya Kalau kalian coba pause adegan ini dan juga melihat ke belakang mereka Disini kita sempat melihat Infinity Gauntlet palsu yang juga sempat diperlihatkan di film Thor Ragnarok Kita kembali ke adegan Las Vegas Disini satu persatu mahalo galasi bermunculan berkat undangan dari seorang partitor Akibat undangan tersebut ada banyak sekali karakter MCU yang muncul Salah satunya ada sosok Franklin dari Guardian of the Galaxy Selain itu bangsa Skrull juga hadir dan menjadi hiburan bagi seorang partitor Selanjutnya ada juga Yondu yang ikut bergabung di pesta ini Selanjutnya satu persatu bangsa luar bumi berdatangan seperti karakter Skrull Hingga ada kapal Guardian of the Galaxy pun terlihat diantara banyaknya kapal para penjelajah galaksi Namun memang disini kita tidak melihat sang pemimpin dari Guardian of the Galaxy yaitu Star Lord Ketika momen Thor mengajak teman-temannya untuk minum Di momen ini Thor sempat mengatakan kepada teman-temannya silahkan minum Minumanmu tidak akan pernah habis meskipun kalian mencoba untuk menghabiskannya Karena memang ada magic di dalamnya Nah kata-kata ini tentu saja mengacu langsung ke adegan Thor ketika bertemu dengan Doctor Strange pertama kali Dimana di momen itu minuman Thor tidak pernah habis meskipun ia mencoba untuk meminumnya terus menerus Selanjutnya kita melihat ada cameo dari Howard the Duck Lagi-lagi karakter bebek berbicara ini muncul lagi di episode 7 setelah muncul di episodenya T'Challa Menariknya baik di versi live action ataupun di episode sebelumnya Howard the Duck ini selalu ditangkap oleh The Collector Nah di dalam realitas ini tampaknya Howard the Duck tidak pernah ditangkap oleh The Collector Dan ia bebas pergi kemana saja sehingga mendapat undangan dari seorang partitor Selanjutnya kita juga melihat ada karakter lain yaitu Grandmaster dan juga Topaz Menariknya disini Topaz tetap memegang tongkatnya seolah-olah menjaga Grandmaster dari ancaman tertentu dan tidak terduga Di setelah-setelah pembicaraan disini Thor sempat membicarakan pengalamannya ketika melihat Vandral mabuk berat Disana Thor sempat menyinggung Vandral terbangun di samping seekor kambing bernama Gary Kalau kita mencoba untuk mencocokkan bisa jadi kambing ini menjurus ke komik Marvel berjudul Vandral Follies Yang dirilis pada tahun 1988 Disini penegar pedang Asgardian ditugaskan untuk menemani seekor kambing ke Pulau Cinta Nah bisa saja ini salah satu easter egg yang akan menjadi modal Marvel memunculkan karakter baru di masa depan Beralih ke adegan selanjutnya ketika Grandmaster menjadi DJ dan memandu banyak orang Alat DJ yang ia gunakan ini juga sempat hadir di film Torek Narok Bisa saja set DJ ini adalah set yang sama dengan versi live actionnya guys Setelah itu kita juga sempat melihat Nebula dan juga Kork sedang bermain dadu dengan taruhan untuk mengganti mata robotnya Kalau di versi live action, satu mata Nebula ini diambil Thanos karena kalah dalam pertarungan dengan Gamora Nah tampaknya nasib Nebula di dalam realitas ini tetap sama saja dan ia tetap menjadi percobaan dari seorang Thanos ayahnya sendiri Selanjutnya ada lagi karakter lain yang muncul dan juga terkenal di versi live actionnya Tentu saja ia adalah seorang Drake dan juga Valkyrie Tidak berhentinya mengejutkan kita ada lagi karakter peniru dari Elvis Presley yang mirip sekali dengan wajah dari Kurt Russell Berhubung Kurt Russell ini memerankan ego ayah dari Star Lord Bisa saja sosok Elvis Presley ini adalah ego yang sedang menyamar dan mengikuti undangan dari Partitor Di scene selanjutnya tidak berhenti dengan momen bersenang-senang Di sini kita melihat Jane Foster dan juga Thor memasang tato bersama Jane Foster memasang tato menyolnir dan Thor ternyata memasang tato teleskop penelitian yang mewakili pekerjaan dari seorang Jane Foster Dari sini kemungkinan mereka ini mulai benar-benar dekat dan tetap saja Meskipun dalam realitas ini mereka mulai menjalin hubungan bersama seperti yang ada di film live action Di keesokan harinya setelah Jane Foster terbangun dengan kekacauan dan juga mabuk berat Di antara orang-orang yang sedang mabuk berat ini Di sana kita dikejutkan dengan sosok roket rakun yang sedang teler Dengan hadirnya roket rakun dalam pesta Partitor ini Kita benar-benar penasaran kenapa tidak ada Star Lord Vesita Chala di versi realitas ini Apakah di realitas ini roket rakun tidak pernah bergabung dengan Guardian of the Galaxy? Tentu ini menjadi pertanyaan yang membuat kita cukup penasaran Setelah Jane Foster bertemu dengan Mary Hill di depan pintu Di sini akhirnya kita melihat ada heli carrier mirip SEAL yang terbang rendah di angkasa Di sana kita bisa melihat Mary Hill dan juga Phil Coulson tampak tidak senang dengan kekacauan yang disebabkan oleh Partitor Di dalam realitas ini tetap saja Nick Fury, Mary Hill dan juga Phil Coulson dan juga SEAL tetap hadir untuk menjaga bumi Memang dalam realitas ini terjadi insiden kecil yang tidak disengaja dari seorang Nick Fury Sehingga membuat Mary Hill mengambil alih dari posisi Nick Fury Termasuk untuk memanggil Kapten Marvel dengan pagernya Beralihkan dengan selanjutnya, di sini kita masih lagi-lagi dikejutkan dengan karakter-karakter yang berdatangan dari Pestator ini Selanjutnya, di sini kita melihat ada anggota Saveric yaitu Ayessa yang ikut hadir dalam pesta ini Di dalam realitas dari episode 7 ini memang benar-benar sangat berbeda Karena ada banyak sekali karakter yang tadinya bertentangan di versi Lapexian Menjadi benar-benar akrab dan juga baik di versi realitas ini Di adegan selanjutnya yang benar-benar membuat kita terkejut Di sini kita melihat sosok Loki Raksasa Dari what episode 7 ini kita jadi tahu beginilah wujud Loki jika ia diasuh oleh ayah kandungnya sendiri yang juga Raksasa Di dalam realitas ini, tentu saja Loki akan mempertahankan bentuk tubuh Raksasanya ataupun bentuk aslinya Ia tidak akan berubah menjadi manusia dan sebagainya seperti di versi Lapexiannya Nah kalau kalian ingat, perwujudan Giant Loki ini mirip seperti gambaran dari TVA di seris Loki Kalau kita melihat kemiripannya, jangan-jangan yang dibicarakan oleh TVA kepada Loki di seris Loki Mungkin versi Giant Loki yang inilah yang akan ditangkap TVA Di scene selanjutnya yang cukup berarti dalam realitas ini Tentu saja tentang ikatan saudara antara Loki dan juga Thor Di sela-sela adegan ini, kita mendengar dialog kalau Loki mengatakan kalau mereka adalah saudara beda ibu Artinya di sini selama dalam realitas ini, mereka berdua ini benar-benar akrab Meskipun tidak hidup bersama seperti yang ada di versi Love Action Berkat hubungan baik antara Odin dengan ayahnya itu Frost Giant Di sini Loki dan juga Thor mungkin sesekali bermain bersama Dan di sini mereka ini sudah menganggap sebagai keluarga besar selama ini Loki sering bermain ke Asgard, bahkan Thor juga sering bermain ke tempatnya Loki Dan dialog ini benar-benar menggambarkan bagaimana harmonisnya hubungan mereka pada akhirnya Sama seperti yang terjadi di versi Love Action Di mana Loki dan juga Thor akhirnya baik hingga maut memisahkan mereka Setelah menerima sinyal pager dari Maria Hill Di sini Captain Marvel tiba-tiba datang dari galaksi lain untuk langsung ke bumi Dan juga mengusir Thor karena sudah mengganggu kedamaian di bumi Di sini kita bisa melihat bagaimana kerennya pertarungan antara Captain Marvel dengan Thor Yang juga diidam-idamkan oleh para fans dari MCU di versi Love Action-nya Karena memang kalau di versi Love Action, Captain Marvel juga Thor ini merupakan sekutu dalam Avengers Dan tidak pernah bertarung Kalau kalian ingin membayangkan bagaimana cara mereka bertarung Kurang lebih gambarannya adalah seperti di episode 7 dari What If ini Yang membuat kita gagal fokus antara pertarungan mereka ini Selain berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya Di sini kita gagal fokus dengan adegan Di mana Mjolnir ini hampir saja menabrak kepala dari Captain Marvel Nah kalau kita coba menyamakan dengan versi Love Action Ini mirip sekali seperti adegan ketika di Avenger Endgame Ketika Thor mencoba untuk mengambil Stormbreaker-nya Dari belakang dari seorang Captain Marvel Dan adegan ini tampaknya juga mengacu ke adegan dari Avengers Endgame tersebut Masih di momen-momen pertarungan antara Thor dengan Captain Marvel Dan pada akhirnya di sini Captain Marvel harus tersungkur di tanah Dan ditimpa oleh Mjolnir milik Thor Akibatnya membuat Captain Marvel ini tidak bisa bergerak Dan adegan tertindihnya Captain Marvel dengan Mjolnir ini Sebenarnya menjawab pertanyaan semua netizen selama ini selama Avenger Endgame Dan selama Infinity War dan juga Avenger Endgame Banyak sekali netizen yang bertanya mengapa Thor ini tidak menindihkan Mjolnir ke dada dari Thanos Sehingga membuat Thanos ini tidak bisa bergerak Menjawab teori tersebut Akhirnya Marvel sedia merealisasikannya dalam pertarungan antara Thor dengan Captain Marvel Tapi kalau kita mencoba untuk membayangkan bagaimana suasana Mjolnir ini ditindihkan Di dadanya Thanos baik di Infinity War ataupun Endgame Walaupun Mjolnir ini sangat berat dan tidak bisa dipindahkan Jelas dengan kekuatan Thanos yang sangat luar biasa Apalagi kalau ia menggunakan Infinity Stone Jelas akan sangat mudah untuk mengangkap Mjolnir tersebut Jelas kalian masih ingat bagaimana Thanos mengendalikan Stormbreaker Sehingga membalikannya ke dadanya Thor Adegan ini benar-benar menunjukkan kalau Thanos benar-benar kuat Dan juga ia tentu saja bisa melepaskan Mjolnir apabila ditindihkan di dadanya Seperti kasus dari Captain Marvel Di adegan selanjutnya disini kita melihat ada Cutter Surfer yang hadir di film Thor Ragnarok Nah jelas sekali di realitas ini Surfer baik dan berteman dengan Partitor Selain Cutter Surfer disini kita juga melihat Mantis dari Guardian of the Galaxy Dan juga temannya yaitu Kong dan juga Mie Menjelang ke akhir dari Wadip episode 7 ini Akhirnya semua itu bisa dikendalikan akibat Jen Foster mendapat bantuan dari Dr. Selvig Untuk meminta akses agar bisa menghubungi Heimdall dan akhirnya memanggil Frigga ibunya Thor Disini lagi-lagi seorang Thor hanya bisa tunduk kepada ibunya dan semua itu akhirnya bisa terkendali Yang menarik juga disini Frigga ternyata sudah tahu Captain Marvel dan bagaimana sejarahnya di bumi dan juga di galaksi Dan ini merupakan sebuah perubahan yang luar biasa dalam realitas ini Kita menjadi berandai-andai apakah kalau Frigga benar-benar masih hidup Apa dia juga tahu dengan Captain Marvel dan sebagainya? Akhir dari episode 7 Wadip ini benar-benar kita dikejunkan dengan kehadiran dari Ultron dengan wajah Vision Dan tampaknya Ultron dan juga Vision sudah bergabung seperti niat dari Ultron di film Avengers Age of Ultron Disini Ultron Vision ini benar-benar mengerikan dan apalagi disini kita melihat di dadanya ada Infinity Stone yang sangat lengkap Dan sudah jelas Infinity Stone ini memberikan kekuatan yang luar biasa kepada mereka Ternyata disini bukan hanya penonton saja yang terkejut Seorang The Watcher saja terkejut melihat kedatangan dari Vision Ultron yang benar-benar tidak terduga Kalau kita melihat fakta kalau Ultron Vision ini datang dari portal dimensi lain Dan juga The Watcher benar-benar terkejut dan tidak menduga kehadiran dari Vision Artinya disini seorang Ultron Vision ini datang dari dimensi lain ataupun dari realitas lain Tentu Ultron Vision ini bisa melakukan apa saja dengan Infinity Stone yang ada di dadanya Apalagi kalau kita melihat bagaimana perubahan besar dari Vision di Marvel Zombie yang sebenarnya sudah tahu dengan beberapa realitas yang ada di dunia ini Dengan keadaan Vision yang tidak stabil di Marvel Zombie sebelumnya ini sangat mungkin dia bertemu dengan Ultron lalu kemudian mendapatkan Infinity Stone Dan tentu bisa pergi ke beberapa realitas lain untuk mencari tempat yang lebih layak ditinggali daripada di versi realitas Marvel Zombie Kemungkinan besar vilain utama dari What If ini nantinya adalah Ultron Vision yang menggunakan Infinity Stone dan mengakibatkan para Avengers bergabung Dan para Avengers yang lainnya bergabung dan semua realitas ini akan disatukan untuk melawan Ultron Vision ini nantinya di akhir episode 9 Tentu sejauh ini kita benar-benar penasaran bagaimana Ultron Vision ini bisa mendapatkan Infinity Stone dan sebagainya Apakah nanti di episode 8 ini akan diceritakan bagaimana proses Vision ini bergabung dengan Ultron dan akhirnya membuat kekacauan di mana-mana Dan berkunjung di setiap realitas untuk mendapatkan tujuan mereka masing-masing Oke guys, sejauh ini hanya itulah detail menarik yang bisa kita temukan Kemungkinan besar ada banyak sekali detail yang ketinggalan Kalau kalian menemukan detail yang tidak kita bahas di video kali ini Jangan segan-segan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah Thank you guys, kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir Nantikan terus konten kita selanjutnya di What If episode 8 di minggu depan Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi Agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya Thank you guys, dan tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!